Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ob channel berjumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu ob channel pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips seputar YouTube ya teman-teman bagaimana cara mengatasi haters dengan komentar-komentarnya yang sedikit pedas dan sedikit kasar ya seperti yang kita tahu haters itu banyak di mana-mana ya teman-teman entah itu di dunianya di dunia maya ya teman-teman untuk pengertian haters sendiri yaitu ini teman-teman ya seperti itulah untuk pengertian dari haters sendiri ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang mempunyai channel YouTube ya ataupun setelah mengupload video setelah upload video di YouTube ya tidak mau ada haters-haters yang komens pedas ataupun yang komensnya agak kasar ya teman-teman bisa mengaturnya memfilternya ya berikut caranya akan saya kasih tahu buat teman-teman ya cara memfilter komentar-komentar yang tidak sopan ya teman-teman buat saya sendiri sih haters itu sebenarnya biasa aja ya selama kata-kata mereka cuman jorok atau kasar tuh saya enggak masalah ya tapi kalau sudah menjurus ke agama Sarah atau keluarga saya sedikit kesel atau gimana ya teman-teman ya mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman ya nah pertama-teman yang perlu kita lakukan untuk memfilter komen-komen dari haters yang kurang sopan kita buka dulu YouTube kita ya teman-teman nanti kita klik di sudut kanan atas pojok ini tampilan browser ya tampilan desktop lalu kita klik creator studio nah nanti tampilan awalnya seperti ini teman-teman teman-teman pilih komunitas ya teman-teman disini ada pilihan komunitas teman-teman klik aja nah disini nanti tampilannya seperti ini teman-teman ada ditahan untuk ditinjau ada kemungkinan spam ya ini yang kemungkinan spam saya banyak banget ya teman-teman untuk kemungkinan spam sendiri itu mereka komen tapi tidak melihat video atau tidak view videonya terlebih dahulu mereka asal komen ataupun komentar-komentar mereka itu mengandung link atau mengandung iklannya teman-teman disini juga saya blog ya ini contohnya komentar-komentar di video saya yang mengandung iklan atau komentar-komentar yang menggunakan link saya blog juga ya teman-teman nah disini ada komentar seperti ini mereka mungkin kurang tahu ya cara komentar yang benar seperti apa jadi masuknya ke spam mereka tidak melihat video saya terlebih dahulu mereka tidak view video saya terlebih dahulu minimal dua menit mereka langsung komen aja ya teman-teman jadi dimasuknya ke folder spam ini yang hugi mereka sendiri teman-teman disini saya bisa laporkan komentar mereka sebagai spam nih contohnya saya bisa laporkan komentar mereka sebagai komentar spam dan kemungkinan mereka akan dapatkan pemberitahuan ya atau mendapatkan tegurang atau gimana ya ke langsung saja kita ke caranya untuk memblokir atau memfilter komentar-komentar haters yang tidak sopan kita langsung ke setelan komunitas ya teman-teman di setelan komunitas ini nanti tampilan awalnya seperti ini ya di sini ada filter otomatis ada moderator jadi moderator itu kita bisa kita punya dua channel contohnya ya channel satunya kita bisa masukkan ke sini karena itu sama-sama channel kita dan channel yang satunya itu jika sudah dimasukkan ke sini dia bisa menghapus pesan eh tanpa persetujuan langsung dari sini ya setelah itu sudah mengaturnya di sini oke di sini kita bisa lihat ada filter kata-kata yang diblokir ya Nah di sini teman-teman di kolom ini masukkan kata-kata yang sekiranya kurang sopan atau kasar ya masukkan aja di sini formannya seperti itu temen-temen hornya jadi contohnya ini saya tulis goblok ya maaf ya tet saya kasih koma di koma bawah tambah lagi pego ya seperti ini teman-teman jadi komentar-komentar yang sekiranya menjurus ke kata-kata kasar saya blog terlebih dahulu dari sini ya saya filter terlebih dahulu dari sini oke seperti contohnya kalau sudah temen-temen klik yang ini ya ada blokir link jadi komentar-komentar yang mengandung link atau mengandung iklan di video yang teman-teman upload ya tadi ini bisa di filter ya temen-temen jadi nanti bisa dilihat di tadi ya komunitas ya ada yang termasuk spam ke teman-teman bisa mesetujuinya atau melaporkannya atau menghapusnya terlebih dahulu oke di sini berkomentar di channel Anda kita bisa tahan dulu atau kita bisa izinkan semua berkomentar ya atau kita atur supaya tidak ada komentar di video kita ya teman-teman ke bawah lagi di sini ada kredit kreator konten pada channel Anda untuk bagian ini di skip aja ya teman-teman berkomentar di channel Anda sudah kita geser ke bawah ya untuk bagian ini teman-teman bisa setting ya sendiri terserah sesuai keinginan teman-teman yang jelas di atas untuk bagian komentar yang di blokir ya kata-kata yang di blokir itu teman-teman teman-teman isi aja yang sekiranya kasar ya menurut teman-teman ya jadi nanti tidak muncul di video teman-teman Oke sudah kita klik simpan ya teman-teman nanti setelah kita klik simpan kita bisa melihatnya di komentar ya di sini adanya ya teman-teman yang masuk spam atau yang masuk komentar yang untuk ditinjau nanti ada di sini ini komentar saya sudah saya hapus-hapusin sih tadi ada banyak ada sekitar 16 ya komentar-komentar yang haters yang ada yang kata-kata kasar lah ada kata-kata inilah ya entah tujuannya apa ya pintunya mereka kurang suka dengan apa yang saya share atau gimana ya oke mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian ya cara memfilter komentar-komentar haters yang kurang enak ya yang pedes atau yang kasar ya teman-teman karena dengan kita memfilter komentar-komentar kata-kata tersebut kita juga berarti mencegah teman-teman kita ya atau hater-hater kita berkata-kata kasar ya atau mencegah perbuatan dosa lah ya karena dengan mereka komentar dengan kata-kata tersebut mereka bisa menyinggung perasaan kita ya teman-teman Nah itu tandanya satu pahala ya teman-teman ya Nah tips buat teman-teman nih ya kedepannya untuk upload video usahakan video yang menghibur ya teman-teman teman-teman video yang memotivasi jangan video-video yang mengandung unsur-unsur kekerasan atau unsur-unsur yang tidak menyenangkan ya untuk ditopkan sehingga memunculkan hater-hater untuk menghujatlah mengapalah ya dan tips saran untuk para haters selalu berpikir positif ya teman-teman dengan apa yang kita lihat dengan apa yang kita dapatkan belum tentu kita bisa seperti mereka ya untuk pemikiran haters saya harus lebih positif lagi menerima dan jangan selalu mengucapkan kata-kata kasar ya teman-teman saya rasa itu bukan untuk konsumsi umum ya dan itu juga bukan untuk perbuatan dewasa ya saya rasa itu untuk kata-kata kasar seperti itu atau apa itu untuk kanak-kanak yang masih kecil ya maaf nih belum lulus atau sekolahnya masih asal jadi mereka tidak bisa mengfilter kata-kata kasar atau tidak bisa menggunakannya di tempat-tempat yang benar ya teman-teman ya mungkin itu aja tips dan tag ya seputar YouTube yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya cara cara menghindari komentar haters yang kurang baik ya komentar haters yang pedas ya teman-teman oke teman-teman kalau kalian suka video ini silahkan like comment and subscribe akhir kata mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saya akhiri salam ob channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati